...untuk masuk ke dalam hutan Padang, ini bagaimana Pak? Jadi pada kesempatan ini saya prihatin, walaupun juga ada rasa syukur dan bangga. Prihatinnya kenapa ternyata memang di lingkungan kita penjahat-penjahat narkobanya masih ada. Saya bangganya bahwa jajaran kami mulai nampak komitmennya, instruksi dari Bapak Presiden untuk perang terhadap narkoba itu dilaksanakan. Oleh jajaran rutan Padang hari ini berhasil mengungkap upaya jahat sindikat narkoba di luar untuk menyelunduhkan yang diduga jahat narkoba ke dalam rutan Padang pada hari ini dengan modus keluarga-warga binahan menitipkan barang kebutuhan tambahan dari warga binahan. Yang ternyata atas kecermatan ketelitian petugas kami dalam memeriksa barang titipan tersebut yang memang menjadi prosedur yang harus dilakukan oleh setiap petugas penerima titipan itu terungkap ada zat yang diduga narkoba, jenis sabu-sabu. Ini artinya jajaran kami harus makin waspada, makin siaga, karena ternyata memang penjahat narkoba ini belum gilang. Kita berdoa segera musnah ya. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengapresiasi jajaran rutan Padang dan kami akan memberi reward kepada petugas yang berhasil mengungkapi. Dan pastinya juga kami akan melakukan evaluasi secara menyerluruh dan mendalami kemungkinan keterlibatan warga binahan maupun petugas. Bapak Menteri kami Pak Yasona Lawli secara tegas bagi petugas kami yang terlibat, bagi warga binahan yang terlibat kita akan tindak tegas dengan sanksi hukum yang terberat. Kalau pegawai kita pecat, dan pasti karena ini sudah bisa dipastakan pasti pelanggaran hukum, kita dorong untuk penegak hukum secara tegas dihukum setinggi-tingginya. Bahkan mungkin saya akan membuat surat khusus ke pengadilan untuk kalau narapidana ada terlibat menjadi pengulangan, berarti dihukum mati saja. Dan ini masuk kategori kalau narapidana terlibat kategori heris. Artinya pantas dia kita kirim ke lembaga pemasarakatan super maksimum security di Karanganyar, Nusa Kambangan. Terima kasih. Terima kasih.